Bung Udin yang sudah menemani saya setiap minggu Yang pertama tentang terungkapnya pemotongan hak masyarakat Ada korban nih tentang jargas ya Lobang-lobang yang dibantu jargas Masalah raibnya uang nasabah bank Oke baik pemirsa CBTV News Kembali bersama dengan kami dalam program spesial kami rutin tiap minggu Dalam acara Hot Issue Seputar Probo Linggo Raya dan Tapal Kuda tentunya ya Kembali dalam acara Hot Issue episode yang ke-10 9 Oktober 2021 Bersama narasumber pengamat versi CBTV News Dengan Bung Udin yang sudah menemani saya setiap minggu Di studio CBTV News Langsung kita penyiapkan narasumber kita pada hari ini Apa kabar Bung Udin? Alhamdulillah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sehat ya Bung Udin ya? Alhamdulillah sehat Kayaknya ini minggu ini banyak juga ini Bung Udin Yang menjadi trending topic ini di Probo Linggo ini ya Betul, hanya cuma kita cari yang paling Paling trending ya Paling trending topic ini Paling tip top sudah Apa itu kira-kira? Dari beberapa trending kita ambil tiga atau beberapa itu Saya buka dulu ya Jadi dari beberapa Yang trending topic ini Yang paling top ini ada tiga Yang pertama tentang Terungkapnya Pemotongan Hak masyarakat PKH Yang ada di Kecamatan Deringu Keluarga Harapan Nah ya Dan juga tentang Ada korban nih Tentang jargas ya Lobang-lobang yang dibantu jaringan gas Ternyata hanya Di aspal begitu saja Tanpa ada pemadatan Terus yang ketiga ini masalah Raibnya Uang nasabah bank Wah ini jadi fenomena ini Beberapa berita ini sekarang ini Ada banyak Nasabah yang uangnya hilang Raib Nanti kita Satu persatu Oke baik Ya Bersama Pengamat versi CB News Ya hari ini Kita coba mengangkat beberapa Topik isu Seputar Minggu ini di Probo Linggo Ya PKH ini Bagaimana ini Bung Udin pengamatannya? Nah tentang PKH ini Saya teringat kepada Menteri Sosial Ibu Tri Risma Oh viral beberapa hari ini Marah-marah nih Yang kemarin Sempat viral di Gorontalo Marah-marah Nah setelah kita amati Dan kita cari referensi Enggak salah Enggak salah ya Jadi Ibu Menteri Marah itu enggak salah Karena memang di bawah itu Carut-marut Carut-marut ya Dan Bu Risma ini Lagi membenahi Lagi memperbaiki Hal-hal yang carut-marut Itu kembali ke realnya Contoh di Gorontalo Itu kan marah-marah Karena Tidak sinkronnya Data yang ada di Gorontalo Dengan yang ada di Kementerian Nah kalau di Kecamatan Deringu Kabupaten Probo Linggo Ini bukan ditunda Tapi disunat ini Menurut beritanya Seperti itu Sampai 2 tahun langannya Wih lama sekali Dan ini kayaknya sudah dilaporkan Ke pihak Polres Nah Kita tinggal menunggu Bagaimana Aksion ya Dari pihak Polres Untuk mengungkap masalah Penyunatan Bantuan PKH ini Ini sangat penting Karena ini akan menjadi contoh Untuk berikutnya Jangan sampai Terjadi Baik dari Pendamping PKH TKSK Dan juga kelompok-kelompok ya Ketua-ketua kelompok Untuk mengurangi hak rakyat Nantikan sudah Nantikan sudah Berikan hak rakyat Sebagaimana mestinya Nah gitu Karena itu menurutkan hak Apa memang ada aturan Kalau ATM-nya itu Harus diberikan kepada Ketua kelompoknya itu Nah justru aturannya itu jelas Bahwa yang namanya ATM KKS itu Wajib diberikan kepada Pemanfaat Tidak boleh Dipinggungkan orang lain Misalnya Ada di beberapa desa Itu dibekang oleh perangkat Enggak boleh Enggak boleh Karena itu hak Pemanfaat Penderima manfaat Rahasia ini ya Iya jadi harus diberikan Harus diberikan Itu hak itu Nah misalnya Dari pemanfaat itu Oh kesulitan Karena tidak bisa digital Enggak bisa ke ATM Itu ada pendampingan Dari pendamping PKH Nah disitulah fungsinya pendamping Di saat rakyat itu Tidak bisa menggunakan Karena Apa Gaptek Tidak mengerti teknologi Ya didampingin Bukan diambil ATM Bukan ATMnya Dibawa Orang yang gak ikut Nah ini kan Rawan sekali Terjadi pemotongan Pemotongan Dan ini gak hanya terjadi Di Kabupaten Probolinggo Di Malang Sudah jadi tersangka itu Jadi PKH ini Emang Burisma ini Cukup berat memang Untuk membenah ikan Sudah masif Masif sekali Se-Indonesia itu Sehingga Burisma Pelan-pelan Mengunjungi dari Kota satu ke kota yang lain Untuk membenahi Terkait yang di Probolinggo ini Nah Ini menurut Bungudin ini Patut disayangkan atau bagaimana ini Ya disayangkan sekali Di saat rakyat harus dipotong Disunat Loh rakyat itu Sangat membutuhkan Yang namanya Bantuan pemerintah Bahkan rela ngantri Berpanas-panas Ya kan Setelah dapat KKS Karena tidak Melek teknologi Ya kan Datang ke ATM Gak bisa bagaimana Cara menggunakan ATM Loh diserahkan Ya kan Loh walaupun diserahkan Kalau orang itu yang bijak Orangnya diajak Diajarin Diajarin ya Bukan sampai 2 tahun Magang ATMnya Oh apa Pemerima Manfaat PKH Nah ini kan juga salah Jadi orang itu Diajarin Diajak Ini lubucaranya begini Nah itu kan Ahli teknologi lah Istilahnya itu Pungudin ini mumpung Di layar kaca ini Kasih pesan dong Buat warga probolinggo Khususnya yang dekat-dekat saja Yang kota dan kabupaten Untuk penerima PKH Untuk pemanfaat PKH Jangan pernah Sekali-sekali Menyerahkan Kartu ATM KKS itu Kepada orang lain Karena itu Hak dari penerima Pemanfaat PKH Dan itu rawan Disalah gunakan Kalau dipegang orang lain Kalau misalnya Tidak bisa Menggunakan Minta pendampingan Kepada petugas PKH Disitu ada pendamping Kelurahan Ada pendamping Kecamatan Minta pendampingan saja Bukan minta Supaya diambilkan Jangan Karena itu rawan Dan ini terjadi Sudah dimana-mana Tentang penyalahgunaan Apa Penggunaan KKS Soalnya orang yang Tidak berhak Kalau ada penerima PKH yang sudah Merasa dirugikan Lapor polisi saja Lapor ya Lapor polisi Tidak salah Tapi Bungudin siap juga ya Untuk dampingi ya Oh siap Dampingi Karena PK itu Ada juga disini Namanya kantor Lembaga konsumen Siap pendampingi Penerima PKH Keluarga harapan Ya Oke luar biasa Kemudian Bungudin Yang nomor 2 Jargas Ini berkali-kali Bicara jargas Ini Bungudin Jargas ini sudah Pola balik Saya katakan Di hot issue Yang episode Yang lalu Bahwa Supaya dijaga Lobang-lobang Yang sudah digali Supaya dikembalikan Nah dari Pemkot Mengatakan Ini pihak perekonomian Oke Sekarang Sebagai Leader adalah Pihak perekonomian Untuk menangani jargas Tapi Untuk masalah Konstruksi Mestinya Bagian perekonomian Ini menggandeng Dinas PUPR Untuk melihat Kualitas Jalan Yang sudah dirobangi Untuk mengembalikan Seperti semula Dan ini kan Ini terjadi Di Jalan Panjaitan Kemarin Hanya dilewati Truk Old diesel Truk kecil saja ini Hanya parkir Hanya parkir Untuk Ganti sopir Minggir Nyampe ke Lobang yang Digali oleh Jargas Langsung Ambruk ke bawah Karena apa Tidak ada Pemadatan Kayaknya Itu bukan pemadatan Stiker itu Jadi setelah Digali Ditumpukin Tanah Tanah Pemadatan Langsung Di asfal Nah ini kan Salah Itu jalan Itu asfal Itu stiker Makanya Bagian perekonomian Harus Berkoordinasi Dengan Dinas PUPR Tentang Kualitas Jalan Yang diperbaiki Oleh Pihak Kontraktor Jargas ini Sudah sesuai Dengan yang Kemarin Apa Belum dibongkar Ini kalau Memang misalnya Saya berharap Kepala Dinas PUPR Ini Supaya ngecek Itu Kan ada alat Ini Ada alat Untuk ngecek Ya kan Asfal Yang Apa Dijadikan Stiker Jadi Untuk Mengembalikan Asfal Lagi Itu kan ada Hot Ada Cool Mek Boleh lah Apapun itu Coba di cek Ya di cek Jadi di cek Titik-titik Yang sudah Diperbaiki oleh Kontraktor Yang melaksanakan Jargas Itu Dinas PUPR Supaya mengecek Kualitasnya Jangan sampai terjadi Seperti kemarin Jangan-jangan Nanti semuanya Begitu semua Tanpa ada Pemadatan Langsung Di asfal Saja Anjlok lagi Nanti Pemerintah Daerah lagi Yang harus Menyelesaikan Padahal tidak harus Begitu Kalau awalnya Baik Itu kembalikan Baik Nah kepala Bagian Perkonomian Harus segera Berkoordinasi Dengan Dinas PUPR Untuk yang di jalan Itu Seperti itu Pemirsa Ya dan juga Untuk pengguna jalan Hati-hati Ya di bekas Galian Jarkas Yang ada Asfal Baru Hati-hati Karena kita juga Belum tahu Kuali Kalau saya katanya Stiker Tapi Sudah fakta Kemarin Ada kendaraan Yang terprosok Padahal Sudah asfal Sudah bagus Begitu Dia parkir Langsung Terje rembab Rodanya Karena memang Sudah kelihatan Kualitasnya Oke baik Pungudin Setelah PKH Setelah Jargas Ini lagi Fenomenal Raibnya Uang nasabah Di rekening Bank Raib ini Raib hilang Dan belum ada Solusi Sampai dengan hari ini Menurut pengamatan Pungudin Memang Dalam dunia Perbankan Itu kan Semuanya serba Digital Semuanya serba Teknologi Nah cuma Memang Di saat Ada kasus Tentang Raibnya Uang nasabah Dan itu Tidak hanya Sekali Sudah Berkali-kali Kayaknya Itu juga harus Jadi perhatian Yang serius Dari pihak perbankan Agar Sistem Keamanan Sistem pertahanan Di bank itu Proteksinya Proteksinya Harus benar Dipikirkan Jangan sampai Terjadi Hacker bisa Masuk disitu Nah kalau sudah Hacker masuk Nasabah Kehilangan Uangnya disitu Terus itu Tanggung jawab Siapa Semuanya Lempar tangan Bahwa tidak Bertanggung jawab Nasabah itu Yang melindungi Terus siapa Hak nasabah Di saat Uangnya hilang Nah itu kan Satu-satunya Di negara ini Untuk transaksi Paling aman Dan penyimpanan Uang itu Adalah bank Terus kalau Banknya Sudah tidak aman Lagi Kalau sudah ada Raibnya Uang Nasabah Nah yang jadi Soal ini Meskipun sampai Pada laporan Ini belum ada Titik temu Kayak begini Harus Bisa diungkap Juga Ini kan Keterkaitan Dengan masalah Teknologi Dengan IT Kalau Saya dulu Pernah Merasakan Saat Whatsapp Saya Kena Hacker Nah Saya kan Rasadar Saya khawatir Takut disalahgunakan Untuk penipu Dan segala macamnya Saya lapor Ke Polres Polresta Tapi Polresta Disampaikan bahwa Di Polresta Atau Polres itu Tidak ada Tim IT Artinya Yang menangani Sus IT Ada di Polda Nah oke lah Karena memang Tidak ada kaitan Dengan masalah uang Saya cuma cukup Memberitahukan saja Kepada pihak Polres Jadi bunyinya Pemberitahuan Bukan laporan Saya waktu itu Nah sekarang Untuk masalah Hilangnya Atau raibnya Uang nasabah ini Kan juga terkaitan Dengan IT Nah kalau memang Polres itu Tidak mempunyai Alat misalnya Yang bisa mendeteksi Siapa sih Siapa sih Yang Apa Telah mengambil Uang nasabah ini Dengan cara bagaimana Nah kan gitu Ya Bisa Diskoordinasi dengan Yang punya Misalnya kayak Polda Itu kan punya itu Nah itu Yang penting kan solusi Untuk masyarakat ini Masyarakat juga Bisa merasa Terayomi Terlindungi Kan kasihan ini juga ya Kasian kalau sudah Ya kalau uangnya itu Mungkin puluhan ribu Mungkin belum Dipikirkan jauh-jauh Tapi kalau sudah ratusan juta Nah ini yang jadi Persoalan Ini ada yang kita Dampingi ini Ratusan juta ini Kasian juga ini Wah itu yang Harus jadi pemikiran Yang benar-benar Dipikirkan secara serius Oleh pihak Kepolisian bahwa Agar Masyarakat Merasa terlindungi Dan terayomi juga Sebagai nasabah Bang Itu Itu ya Berhati-hati juga Pengirsa Untuk pengguna jasa Perbankan juga Jangan terlalu percaya Akan Pesan-pesan singkat Ya Perlu dikonfirmasi juga Kepada pihak Bank tentunya Teknologi sekarang ini Mulis Teknologi sekarang Itu kan banyak cara Para pelaku-pelaku Kejahatan ekonomi Ya Kejahatan tentang Perbankan ini Dengan segala cara Dia Bagaimana Dia cari tahu Ya kan Cari tahu Semacam Data kita PIN Dan sebagainya Dia akan Cari cara Nah makanya Saya sendiri sampai sekarang Saya gak pakai Apa Mobil banking Atau apa Ada rasa khawatir Di situ Sehingga Ya udahlah Kita pakai ATM-ATM aja lah Karena apa Teknologi semakin canggih Pelaku ekonomi pun Semakin Canggih Jadi Pelaku kejahatan ekonomi Itu semakin Mempelajari Sistemnya digital Kejahatannya juga digital Kejahatan digital Di saat ada Sistem digital Yang Diperbarui Dengan Teknologi pembaruan Begitu Nah pelaku kejahatan Juga memerajari juga Dimana titik lemahnya Nah ini yang harus Kita pikirkan Nah ini memang Dari pihak kepolisian Sudah melakukan Pencegahan-pencegahan Sebenarnya ya Cuma sampai detik ini kan Ada beberapa Nasabah yang kehilangan Uangnya Masih Belum Terungkap Terungkap Ya Mudah-mudahan segera terungkap Saya yakin kepolisian itu Dengan peralatan yang sudah Canggih Walaupun itu hanya Di polda misalnya Itu masih bisa Untuk diungkap Siapa pelaku Kejahatan ekonomi sebenarnya Kasian itu masyarakat Oke Baik Bungudin Terima kasih Ya Buat pengamatannya Sepanjang minggu ini Tetap semangat ya Tetap semangat Gak ada gaji Tapi semangat terus Oh ya Kita di pengabdian Baik pemirsa Demikianlah Liputan hot issue kami Sepanjang minggu ini Episode ke 10 9 Oktober 2021 Semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Demikianlah laporan kami Dari Probolinggo Jawa Timur Saya Louis Seriona Dan Mama Tabdula Saya Sabri Naer CB News Untuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!